Bukan berarti meninggalkan bab kesyariatan, tidak. Artinya tidak ada dispensasi lagi, soalnya gitu ya. Iya, itu yang kita sebut dengan ada tahapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bertatap muka. Walau dari secara offline dan secara online. Alhamdulillah, pada siang hari ini, kita masih diizinkan oleh Allah untuk menyawuk ilmu daripada guru kita. Abuya Dr. Aldomi Putra, MA. Alhamdulillah tentu masih dalam program yang sering kita sebut dengan istilah ngopi, ngobrol pintar ala sufi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih tetap melanjutkan tema pada obrolan sesi-sesi yang sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang, kita akan bertanya kepada Abuya tentang Al-Turuk ilallah, al-Wusul ilallah. Bagaimana cara sampai kepada Allah. Mungkin sebelum, bagi yang pengamal tariqah, pengamal tasawuf, sudah mungkin sudah tidak asing lagi dengan kalimat yang sering kita baca sebelum zikir. Ilahi anta maqsudi wa rido ka matlubi Ilahi, wahai Tuhanku, hanya engkau lah kami maksud, hanya engkau lah yang kami tuju, dan hanya rido mu yang kami cari. Pertanyaannya, usul kepada Allah, sampai kepada Allah itu bagaimana caranya? Dan apa indikator seseorang bisa dikatakan bahwa dia itu sudah usul, sudah sampai kepada Allah? Dan apa saja yang harus dilalui oleh seseorang untuk sampai kepada Allah? Tentu saja, bagi siapapun yang sedang melakukan perjalanan, tentu dia akan punya tujuan. Tujuannya kemana? Dia mau mencari apa? Dalam perjalanan, biasanya orang akan mendapati rintangan-rintangan dan tantangan. Tentu saja, jalan itu ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang berlikaliku, ada yang lurus. Tentu saja, dalam perjalanan, biasanya ada pemandu dan ada juga tempat bertanya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sampai usul kepada Allah? Dan apa indikasi atau indikator seseorang itu telah sampai kepada Allah? Ini akan kemudian kita diskusikan, kita tanyakan kepada guru kita. InsyaAllah, tema ini agak sedikit panjang, kawan-kawan. Mungkin untuk sesi ini hanya sekedar mukaddimah saja dulu. Besok akan sesi selanjutnya kita akan secara bertahap memahami bagaimana tahapan-tahapan usul kepada Allah. Terima kasih banyak seizin. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini Buya, melanjutkan sesi berikutnya. Bagaimana atau pertanyaan awalnya itu, apa itu usul? Dan bagaimana cara usul atau sampai kepada Allah? Serta apa indikator bahwa seseorang, si salik itu sudah dikatakan sebagai orang yang telah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Terima kasih. Terima kasih, Ustaz Dayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sallallahu wa sallam wa barik ala fil dawsila ala mifitahil jannati sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa tseba'i. Oke, ini pertanyaan, Ustaz Dayat, ini berat sekali nih. Waduh. Apa? Cara sampai kepada Allah. Cara sampai kepada Allah. Ini masalahnya gede ini. Yang bicaranya udah nyampe kepada Allah atau belum itu? Kalau kita senurutnya, insyaAllah, ya, guru kita ada sampai kepada Allah. Ini PR kita ini, kalau kita membincangkan ini. Tapi tentu secara keilmuan kita membincangkan ini. Bahwa orientasi dari kajian-kajian tesawuf, kajian ta'arikoh itu. Apakah ta'arikohnya ta'arikoh nafsiyah ataupun ta'arikoh ruhiyah. Yang ujungnya adalah bagaimana sampai dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin, episode-episode sebelumnya, itu semua adalah mukaddimah. Mukaddimah untuk mau masuk dalam perjalanan. Jadi kalau orang mau sampai kepada Allah, maka tentu dalam tanda kutip, tentu dia mulai berjalan. Kalau orang tidak berjalan setaknan, lalu dia akan kata, usul ilah Allah, sampai kepada Allah ini gimana? Padahal jalan belum dilalui. Ustaz Dayat katanya mau pulang kampung. Tapi belum-belum pulang kampung. Lalu dia bilang, saya sudah sampai di kampung. Lah jalan aja belum, gimana sampai gitu ya? Oke, ini semuanya bab at-turuk atau at-tarik, jalan. Tentu harus dipahami juga dalam ilmu akidah, bahwa Allah itu bukanlah berada di satu tempat yang kita tuju. Sehingga kita perlu jalan ke dia. Ya, enggak begitu. Kalau dalam ilmu akidah, masalah kita itu. Berarti Tuhan bertempat. Apalagi kalau Ustaz Dayat mau pergi ke langit kan, ke arah seperti dikatakan orang itu, Allah di arah. Seolah-olah kita sudah sampai pada satu tempat. Tuhan itu bukan... Bahwa yang kita tuju itu bukanlah tempat, bukanlah zaman, bukanlah makan. Itu harus dipahami dulu. Yang tujuannya itu, lalu bagaimana? Apa yang dimaksud dengan kata usul ilallah itu? Apa yang dimaksud dengan kata usul ilallah itu, kalau bukanlah maksudnya itu, kita misalnya, seperti ada sebagian orang menanya, Tuhan itu seperti apa? Wujud Tuhan itu seperti apa? Kalau itu pertanyaannya kan, akan membutuhkan jawaban empirik. Apalagi kalau kita bertanya ini sampai, Ustaz Dayat mau ke mana? Menuju Allah-Allahnya di mana? Di Mekah? Atau di mana? Nah, pertanyaan itu hati-hati. Ya, enggak tepat pertanyaan itu sampaikan begitu. Nah, namun, jika kita coba perhatikan, kalau dalam kitab si Abdul Qadir Isha itu, dia nyebutin ada beberapa hal. Paling tidak itu ada 12 etape, cara seseorang itu bisa sampai ke Allah. 12 cara? 12 cara. Atau 12 jalan. Nanti itu kita bahas itu, untuk 12 itu. Tapi yang ingin kita katakan dulu, cara sampai kepada Allah itu, ada makhomat-makhomat. Nah, jadi kalau dulu pernah Ustaz Dayat membicarakan makhomat-makhomat, bahkan sampai men-spil-spil sedikit persoalan makhomat, ini baru dimulai perbincangan soal itu. Ya, waktu itu belum mau menjawab. Ya, ini baru memulai. Kalau orang bicara itu, start-nya dari mana? Mulainya dari mana? Mulai dulu, nanti baru kita bicara usul. Mulai aja belum, usul udah dibicarain. Nah, itu satu hal yang harus dipahami. Kalau kata si Amtul Qadir Isha itu begitu. Jadi, cara sampai kepada Allah itu, itu mesti melalui makhomat-makhomat yang ada itu. Kalau beliau katakan itu, diantaranya ada apa? Ada taubah, ada muhasabah, ada khauf, ada roja, ada sidkun, ada ikhlas, ada sobar, ada warak, ada zuhud, ada tawakkal, ada syukur, ada mahabah, macam-macamnya. Banyak sekali. Tapi, harus dipahami juga, semua yang sedang kita bicarakan itu adalah, tentu dimulai dulu dari pemaknaan. Kalau kita pengen berjalan, di istilah sufi itu, atau di istilah tariqah itu, seseorang itu disebut dengan salik. Salik itu apa artinya? Yang berjalan. Yang berjalan. Yang berjalan. As-salik fit-tariq. Dia berjalan menuju apa? Ini harus dipahami. As-salik itu, atau salik itu, dia berjalan itu kemana? Dia berjalan kepada ma'rifatullah. Untuk bermakrifat kepada Allah. Ini poin penting ini. Tujuan pertama, tujuan kita itu adalah bermakrifat kepada Allah s.w.t. Ma'rifat yang berjalan-berjalan. Ma'rifatun dhauqiyitun. Ma'rifat yang ada dhauqnya. Jadi, bukan hanya ma'rifat yang sekedar akliah saja. Tidak. tapi ada ba'idhuk. Ada rasa di situ. Maka sampai kita masuk ranah itu, tentu dalam kajian tesowuf, ini disebut dengan masuk dalam ranah ma'kom al-ihsan. Nah, kita mulai, apa namanya, menapaki jalan yang disebut dengan ma'kom al-ihsan. Kalau kita perhatikan lagi, apa yang disebut dengan usul, atau bagaimana seseorang itu bisa dipahami dia sebagai usul kepada Allah, mafumnya apa? Pemaknaannya apa? Ini sudah daya kan asyik gitu ya. Apa? Pernah jadi mukri, Buya dihikam kan? Pernah berapa? Oke. Ini ada kitab hikam juga. Ada juga ini. Coba lihat tuh. Tuh. Bagian atas apa kata Ibnu Atta Adila Asyakandari gitu. Izin saya bacakan biaya. Usuluka ilaihi, usuluka ilal almi bih, wa illa fajalla rabbuna ayat ta'sila huwa bisya'in. Sampaimu kepada Allah, atau usulmu kepada Allah, adalah sampaimu kepada pengetahuan tentangnya. Karena mustahil Allah dicapai atau mencapai sesuatu. Oke. Terus satu hal. Usuluka ilaihi, di situ, kalau di bagian tek dikatakan, Usuluka ila Allah, ila Allah, Usuluka ilal ilmi bih. Artinya apa? Berilmu. Dalam pemaknaan lain, di ayat surah Al-Zariyat. Fama khulaktul jinnah wal insa illa li'aburuni. Dengan makna apa? Li'arifuni mengenaliku. Artinya apa? Maka kalau kita boleh mengukur orang itu usul kepada Allah dalam versi ini, maka sejauh mana ilmu orang itu terhadap Allah. Yang sering kita bahasakan, ma'rifat orang itu kepada Allah gimana? Kenal nak dia dengan Allah. Pengetahuannya tentang Allah. Itu poin-poin penting yang harus pahami. Dan ini secara tidak langsung membantah bahwa sampai kepada Allah itu, Allah mempunyai tempat segala yang itu, sekaligus membantah sebetulnya. Iya, itu bantah. Karena Allah itu bukan bertempat. Karena mukhalafatulil haladis. Itu dia. Artinya, jika seseorang mulai membicarakan bahwa usul, maka di situ mulailah dia bermakrifat. Maka ini bedanya. Orang alim dengan abid. Apa bedanya alim dengan abid? Tapi kan harus dipahami itu. Ada al-alim, ada al-abid. Beda. Jauh beda itu. Kalau kita ambil kisah misalnya, ketika ada iblis mau mengganggu orang sholat, si jahil sholat, tapi ada di situ orang alim yang sedang tidur, tapi tidak jadi. Kenapa? Karena ada orang yang alim. Artinya orang alim itu, derjatnya lebih tinggi daripada abid. Dan alim itu bukan sekedar alim ilmu zahir sebetulnya. Enggak. Kan kita sudah masuk kepada fase mu' apa yang kita sebut dengan bab al-ihsan. Maka tentu kita bukan berarti meninggalkan bab kesyariatan. Tidak. Tapi sudah, jalannya sudah mulai maju dari bab ketariqotan. Atau bisa saya sebut nama lain dari alim ini, al-arif, Bu ya? Ada juga al-arif. 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 Biasanya kalau orang alim itu, biasanya dia lebih bijak sana, Bu ya? Itu ada bedanya, secara umum. Orang alim itu tugasnya ngapain? Kalau kita merujuk misalnya kepada si Abdul Qadir Jilani itu, orang alim itu dia mengukir di kolbu. Kalau orang arif itu membersihkan kolbu. Alim mengukir di kolbu, arif membersihkan kolbu. Itu bedanya menarik, Bu ya? Nanti carilah bedanya apa itu ya. Nah, oke. Sekarang kita kembali ke sini. Artinya apa? Kita dituntut berilmu dengan Allah. Berilmu dengan Allah. Jadi bukan hanya soal abid saja. Jadi ada ilmunya. Ya, disebut dengan al-ilmu bihi. Berilmu dengan Allah. Berilmu dengan Allah itu artinya apa? Kita paham. Kita mengerti. Artinya ketika orang memiliki pengetahuan tentang Tuhan, ya? Maka sudah, kalau kita gunakan bahasa pasti, ya? Artinya seseorang itu ada panduan menuju Arab. Artinya tidak, tujuannya sudah jelas, gitu. Dibandingkan orang yang tidak kenal sama kali dengan Arab. Orang jika kenal, pasti dia apa? Pasti dia patuh. Pasti dia kerjakan amar Arabnya. Dan menghentikan semua larangan Arabnya. Ini awal kita melihat itu. Nah, makanya, beribadah itu kudu ada ilmunya. Ya, mulai dari ilmu syariatnya. Di situ ada, setelah ilmu syariatnya, ada ilmu torikahnya. Kemudian ada ilmu hakikatnya. Kemudian ada ilmu ma'rifatnya. Maka, itulah yang harus dipahami ketika kita mulai membicarakan bab usul. Itu satu poin itu. berilmu dengan Allah. Yang sering kita gaungkan dengan kalam ma'rifatullah. Mesti bermakrifat dengan Allah. Mesti mengenal Allah. Yang dalam metode rokinya sudah banyak juga. Kita bicarakan, itu kan dalam rangka berilmu dengan Allah. Kita belajar mengenali Allah itu lewat diri, mengenali Allah itu lewat pengenalan Allah sendiri yang digalakan araf tu rabbi berrabbi. Ini izin, Buya. Tadi, Buya menyebutkan bahwa usul al-usul ka'il Allah itu sampainya kepada Allah itu sampainya engkau kepada ilmu tentangnya. Atau bisa juga nama lain yang searah dengan itu al-arif dengannya. Pertanyaannya kemudian adalah berapa tingkatan sebetulnya ketika orang disebut berilmu dengan Allah. Oke. Apakah ada istilah lain selain al-ilmu bihi atau ada kalimat lain misalnya al-ilmu bihi atau apa. Ini kan kalam yang disampaikan oleh Ibnu Atta'illah As-Sakandari ketika dia menjelaskan usuluka. Usuluka, ya. Sampaimu kepada Allah. Kan belum dikatakan begitu. Sampaimu kepada Allah itu sampaimu kepada berilmu dengan Allah. Berilmu tentang Allah. Jadi ini banyak hal Ustaz Dayat kalau kita mulai membincangkan bab ini ya. Jadi tidak semerta-merta aja dulu langsung sampai ke sana. Jadi ada etape-etape yang tadi kita sebutkan. Kan ilmunya itu kan bertahap. Dulu Ustaz Dayat mulai belajar Alif Batta. Setelah itu belajar Quran. Setelah itu lanjut belajar tafsir. Itu kalau dalam konteks dia mau tafsir. Itu yang disebut dengan bertahap. Nah sekarang dalam bab ini kalau seorang salik maka mulailah dia dulu mengenali dirinya. Diajarkan oleh mursyidnya. Lalu dikenalkan siapa robnya. diperkenalkan dulu. Belajar. Nah disitu kita belajar ada ilmu fikih. Disitu kita belajar ilmu wakidah. Akidatul awam. Kemudian kita belajar masuk bab ihsan. Itu kan satu pendapat yang mengatakan bahwa usulmu kepada Allah itu adalah kamu berilmu tentang Allah. Kenapa itu jadi sampai terbesit di saya. Karena saya jadi teringat nih. Saya pernah dengar ada sebut dengan ma'rifat. Ma'rifatul ilim Ma'rifatul alam dan Ma'rifatul alim. Yang mengenal ilmu mengenal alam dan mengenal sang alim. Kemudian Allah juga punya nama punya nama alim. Dan dalam kita kaitkan dengan ilmu aqidah disitu ada satu sifat disebut dengan sifat ilmun kudrah iradah ilmun hayat ilmu. Ketika kita kaitkan ilmu itu dengan kajian misalnya kajian tasawuf bahwa yang bagaimana guru-guru kita termasuk juga ajarkan kepada kami bahwa persoalan ruh itu juga ada bersinggungan dengan persoalan alam disebut dengan alam amr dan alam khalaq. Itu kan seolah satu kata itu bisa menyemper ke banyak cabang kata dan itu memahami memiliki makna filosofis sebolik yang sangat dalam oke baik itu menarik tapi sekarang bukan ranah itu sekarang kita kembali dulu ke sini mungkin kalau dijawab terlalu panjang tidak habis tidak cukup waktu insyaAllah itu ranahnya berbeda oke sekarang kita mau lanjutkan ini satu pendapat yang dikatakan oleh ibn wa ta'ilah sekandari itu yang dilukatakan dengan makna usul oke berilmu dengan Allah beda dengan sebetulnya gak beda-beda amat ditujuannya itu juga sebetulnya seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali dia mengatakan apa makna usul itu adalah al-ru'yah usul itu al-ru'yah al-ru'yah melihat beda kan sudah mulai beda al-ru'yah jadi ini persoalan istilah juga ini ini kan kita bicara bak definisi al-ru'yah al-ru'yah itu gimana bakal melihat dengan ini atau dengan ini nah itu kudu ada ilmunya itu yang kita sebut ada korelasinya semua al-ilmu bihi jadi al-ru'yah di dalam ayat Quran itu apa ila rabbiha nazirah apa awalnya hujuhu yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah jadi betul-betul itu kan konteknya saya pahami di akhirat betul-betul melihat Allah iya endingnya itu kalau kita ngaji lagi menggunakan mustalahat yang ada di sirul asrar ru'yah itu ada dua ru'yah sifat dan ru'yah zat ya s z mengapa tidak ada ru'yah asma dan ru'yah al-af'al ini istilah yang boleh gunakan sifat dan zat ru'yah sifat di dunia ru'yah zat fil-akhirah ru'yah zat fil-akhirah orang yang akan dapat ru'yah zat mesti ru'yah sifat di dunia nah ini ini ada jangan bertanya mohon maaf sebelumnya itu orang 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 sufi kok gila bahasa-bahasa teman saya orang sifri itu kok gila kata dia saya bisa bertemu dengan Allah bisa melihat Allah mana mungkin bisa melihat Allah di atas dunia bukankah bisa melihat Allah itu hanya di surga nanti dekat ditanya teman saya oke gimana ini kalau ini kan saya punya jawaban juga cuman saya ingin apa bagaimana jawabannya lengkap istilahnya jawabannya gimana ya kalau bahasa saya nabih ya kalau dibetulkan kalau bagi saya melihat Allah di dunia itu bukan melihat zat tapi melihat tajallinya tajalli itu apakah di tajalli sifatnya tajalli zatnya tajalli asma tajalli af'al tidak mungkin kita bisa bertemu dengan Allah karena yang melihat Allah pun bukan dengan mata tapi dengan Ainul Basira Ainul Basira itu kan beda lagi tingkat-tingkatannya buaya ini ini mohon pencerahan lebih lanjut oke musyah musyahadah musyahadah jadi itu belum selesai sampai ke Allah itu rukyatullah atau ar-ru'yah wal musyahadah bisirril kalbi bisirril kalbi fid dunia ada sir kalbu di dunia disini untuk bisa itu ada sir oke ada sir disitu jadi itu kalau pemaanaan Imam Al-Ghazali mencoba mengatakan itu usul usul ilah Allah itu adalah ar-ru'yah bisa memandang wal musyahadah jadi rukyat dan musyahadah rukyat dan musyahadah ini yang tadi kita sebut yang fid dunia itu ini dia nah dalam musyahadah dari mana bisirril kalbi sir di sir kalbu maka tahapan awal itu nanti disini suguhannya apa babnya tau bab dulu membersihkan kalbu dulu pertama itu oh iya nanti nanti akan kita bincangkan dari awal maka poinnya itu adalah bagaimana kalbu itu sampai dia punya sir sir itu sesudah tingkatan fuad dan lub ya kemarin kalau kita kemarin istilahnya begitu artinya apa untuk sampai disitu kira-kira kolbunya sudah punya sudah aktif belum itu satu poin itu jika kolbu belum aktif jika kolbu belum sofi maka tugas pertama itu adalah bagaimana menjadikan kolbu itu menjadi sofi bagaimana mengaktifkan kolbu ini baru perbincangan awal membicarakan ini yang dikatakan oleh imam ghezali itu al-ru'ya al-musyahada itu fisiril kalbi fid dunya fisiril kalbi fid dunya kalau kita lihat lagi di dalam hadis ilham itu al-ins apa al-insanu sirri wa anasirruhu dan di konteks ini dikatakan wa fisirri ana dalam sir ada aku maka fiasir itulah nanti bisa al-ru'ya ru'ya itu sifat wal-musyahada jadi disitu harus dipahami maka untuk sampai ru'ya dan ru'ya dan musyahada itu sebetulnya ada kalau kita bicara Allah ya kalau ini kan langsung ke Allah itu kadang-kadang orang banyak juga kesleyu apa yang kita sebut dengan kesleyu dia sudah ru'ya sudah mukasyafa sudah musyahada akan tetapi ru'ya dan musyahadahnya itu di ini masih di alam malak misalnya karena mukasyafa musyahada dan seterusnya itu ada beberapa etapi tingkatan kalau kita ikutin apa yang dikatakan oleh Syekh Khadir itu musyahadah mukasyafah di alam malak dan itu tingkatannya berbeda-beda lalu musyahadah mukasyafah di alam malakut musyahadah mukasyafah di alam jabarut musyahadah mukasyafah di alam lahut musyahadah mukasyafah di alam bahut ada lagi di atasnya beberapa alam di atas artinya kan ada tingkatan tingkatan supaya orang jangan bisa mudah sekali menyampaikan saya sudah usul ilallah lalu ketika sudah usul ilallah itu sudah selesai urusannya apalagi ketika kita bicara misalnya mentang-mentang sudah dapat ijazah lalu sudah dikatakan dia usul ilallah belum pak ijazah itu kan hanya sim saja jadi bagaimana mungkin ketika misalnya dia baru mukasyafah dan musyahadah di alam malak terus membatalkan kebenaran kesaksian orang yang mukasyafah musyahadah di alam malakut misalnya atau sudah mukasyafah musyahadah di alam jabalut katanya ini tidak benar karena menurut saya kebenarannya seperti ini padahal dia baru mukasyafah musyahadah di alam malak jawabannya Ustaz Dayat si nguaras ngalah apa yang nguaras ngalah kalau dia begitu anak SD dikasih pelajaran kuliah mana nyambung ya biarin aja harus tahu diri itu kalau kita mulai mencabakan usul jadi itu baru beberapa poinnya kita bicarakan usul itu itu baru dua perbandingan kalau tadi al-ilmu bihi nah sekarang itu al-ru'yah wal-musyahadah bisiri al-qalbi fit dunya tapi mohon maaf ya sebelum itu ya soal minum itu aman sudah ya ini sebagai trailer untuk berikutnya maka perlu kita sampaikan apa yang dikalamkan oleh Abu Bakar Al-Qadhani dan Abu Al-Hassan Al-Ramdi rahimahullah ketika beliau membincangkan persoalan apa usul ini maka bagaimana cara menuju Allah itu ya lalu dikatakan sa'alna Aba Sa'id Al-Kharas fa'kulna akhbarna an awa'il at-tariq ilallahi ta'ala fa'kala nah ini dia ini kita bincangkan secara umum saja nanti akan kita bahas secara detail diskusinya apa kata beliau cara menuju Allah itu atau tahapan-tahapan menuju Allah itu kata beliau pertama at-tawbah at-tawbah dan syarat-syaratnya ada syaratnya ta'ubat dan syarat-syaratnya lalu apalagi setelah ta'ubat kemudian makom al-khawuf itu juga ada syarat-syaratnya itu kemudian setelah al-khawuf ke roja setelah ke roja itu ke maqam murid setelah maqam murid itu sampai kepada maqam muhibbin setelah maqam muhibbin masuk kepada maqam mushtaq perindu setelah maqam mushtaq nanti masuk kepada maqam awliya setelah maqam awliya masuk nanti kepada maqam al-mukarrabin atau disebut juga al-mukarrabun maka endingnya adalah sampai kepada walayah al-qurb wal-uns dekat dan intim sebagaimana dikalamkan oleh Syekh Abdul Qadir dalam suruh asrar itu tujuan Allah menurunkan manusia ke dunia atau ke alam asfal ini apa supaya ada bertambah dekat dan ada bertambah intim itu dia tujuannya jadi dijauhkan kita jauh itu supaya ada rindu ada kerinduan orang kalau gak jauh gak ada gak rindu nah itu dia bertambah kerinduan nah untuk itu kalau kita perhatikan begitu maka usulnya seseorang itu kepada Allah dia kembali sebagaimana awal dia dengan Allah itu 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 pemaknaan itu kembali kepada Allah yang dalam bahasa kita itu sering disebut sirih kembali ke gagangnya pinang kembali ke tampuknya ini banyak hal lagi yang akan kita bincangkan Ustaz Dayat kira untuk tahapan ini cukup itu dulu sebelum kita tutup ini ada ungkapan Mahyuddin Ibn Arabi dia mengatakan bahwa usul itu itu mesti dengan iman dan taqwa usul mesti dengan iman dan taqwa lalu dia merujuk ayat siapa yang bertakwa kepada Allah Allah beri dia jalan keluar kemudian Allah berikan rezeki poinnya adalah tidak boleh meninggalkan keimanan dan ketakwaan ketakwaan jadi tetap tahapannya itu bareng semua tidak boleh dari pisah-pisah kalau mentang-mentang Ustaz Dayat sudah S2 misalnya kan atau sudah belajar syariat selesai belajar syariat sedang belajar hakikat sekarang lalu syariat ditinggalkan tidak begitu tahapannya itu sudah hak mutlak begitu ya artinya tidak ada dispensasi lagi ya itu yang kita sebut dengan ada tahapan itu ya semoga ini bisa menjadi mengkotima awal perbincangan kita untuk membicarakan yang poinnya itu berada pada sentral bagaimana membeningkan kolbu kalau kolbu tidak bening maka akses berikutnya tidak akan dikasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah luar biasa sahabat itu baru mukaddimah karena kita terbatasan waktu insya Allah tentu sesi ini akan kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya dan sebagaimana kata Abu Ya tadi ada nanti makamat-makamat yang harus kita lalui yang kita diskusikan dan ada jenjang-jenjang tahapan untuk sampai usul kepada Allah tentu apa yang kita bicarakan selama ini dalam konteks tasawuf dan tariqah yang tariqah sendiri artinya jalan tentu jalan punya tujuan punya punya perjalanan itu punya arah punya tempat final tempat final kita itu kemana kita kembalikan kepada tadi ilahi antamaksudi warahmatullahi wabarakatuh tentu tidak mudah banyak kerintangan halangan di jalan itu nanti akan dijelaskan oleh guru kita supaya kita dalam melalui perjalanan ini tidak salah tidak keliru dan tidak tersesat maka kita butuh panduan tentu dari guru kita mungkin itu sahabat terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bangun istanamu di syurga bersama program wakaf surau ribat buaran ribat nurani hashim yang merupakan pusat kajian ilmu keislaman khususnya dalam bidang akidah fikir dan tasawuf yang juga menjadi tempat halakah zikir dididikan dan dias oleh abu ya dokter haji arazi hashim emahum dan menjadi sebuah yasan secara resmi pada 18 november 2021 jikal bakal kehadiran yasan ini sudah ada sejak 2011 dan dengan spirit yang dibangun sejak saat itu hingga sekarang ribat nurani hashim yang terus aktif mengadakan kajian dan zikir secara rutin pada awalnya seluruh kegiatan ribat terpusat di komplek Rokoci Putat Indah Permai dengan kapasitas sekitar 70 orang seiring berjalannya waktu antusisme jemah terus bertambah sehingga kapasitas ruangan kurang memudai untuk menampung sejumlah hadirin inilah yang menjadi salah satu tujuan pembangunan surau ribat yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi sejak 1 Amritus 2024 selain untuk memfasilitasi ruangan kajian yang lebih kondusif surau ini juga dibangun untuk berbagai kegiatan ke depannya salah satu di antaranya juga untuk kegiatan zikir dan suluk bagi para salik untuk itu kami mengajak para sahabat untuk turut serta dalam menebar manfaat dan share dakwah melalui program wakaf pembangunan surau ribat boran wakaf bisa diseluruhkan melalui nomor rekening yang muncul pada layar atau juga bisa melalui website resmi kami di wakaf.nuranihofficial.com melalui website tersebut sahabat bisa mendapatkan informasi terkini seputura perkembangan pembangunan surau untuk memulai wakaf cukup klik donasi sekarang lalu pilih nominal yang tersedia atau silahkan masukkan sendiri nominal yang ingin di wakafkan klik tombol lanjut ke pembayaran dan sahabat bisa masukkan nama serta nomor whatsapp yang nantinya akan digunakan untuk mendapatkan pesan wakaf secara otomatis sahabat juga bisa memberikan doa terbaik sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan surau terakhir klik transfer sekarang untuk memproses data wakaf sahabat untuk segala bentuk dukungan dari para sahabat semua kami ucapkan terima kasih Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton